Halo, jumpa lagi di channelku Sena77 Kali ini aku membuat bulgulu rainboy mini Siapa nih yang masih suka patah-patah dalam menggulungnya? Aku punya tips dan triknya supaya saat menggulung tidak patah Mau tau bagaimana caranya? Ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai Untuk cara membuatnya, siapkan mangkuk yang bersih Masukkan 5 butir telur, ukurannya sedang kebesar Tambahkan 170 gram gula pasir Setengah sendok makan cake mc fire, aku pakai SP Pakai TBM juga boleh, lalu 1 sendok teh pasta vanila Terus kocok dengan mixer kecepatan rendah, sedang kemudian ketinggian Kocok sampai putih, mengembang, kental dan halus Kurang lebih 8 atau sampai 10 menit Tergantung dari ilmu si fire dan mixer yang dipakai di rumah Jika sudah mengembang seperti ini dan diangkat Dia jatuhnya lama atau pelan Ini berarti sudah oke ya, sudah bagus adonannya Seperti ini tuh, dia lama jatuhnya Terus tambahkan 170 gram tepung kerigu protein sedang Kita ayak ya 10 gram maizena dan 1,4 sendok teh garam Untuk tepung kerigu harus memakai protein yang sedang Supaya keknya itu nanti kokoh dan tidak mudah patah saat digulung Nah, kalau sudah Ini dikocok kembali dengan mixer Tapi kecepatan yang rendah saja Atau yang level 1 ya Kalau sudah rata, bisa dimatikan dulu mixernya Untuk yang selanjutnya Masukkan 65 ml santan kental Dan 130 ml minyak sayur atau minyak goreng Mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja Dan sebentar ya Kalau sudah, bisa dimatikan Terus langsung bantu aduk dengan spatula Untuk meratakan Supaya tidak ada endapan Cairan di bawah Karena kalau ada yang mengendap Pasti nanti cake-nya ada yang bantat Kekentalannya seperti ini Masih bagus, tidak mencair Terus sadonan akan aku bagi menjadi 5 Masing-masing beratnya Setiap mangkuk itu 165 atau sampai 170 gram Tapi kalau mau dibagi menjadi 6 juga boleh ya Sesuai dengan kebutuhan dan selera saja Di sini aku sebanyak 5 saja Terus beri pewarna U Ini cukup 2 tetes saja ya Untuk pewarnanya Ini pewarna makanan ya Jadi tidak bahaya Kalau takarannya itu Tidak berlebihan Aduk sampai rata Kalau sudah ini bisa dimasukkan ke dalam loyang Untuk loyang aku pakai ukuran 18x18 dengan tinggi 7 cm Olesi minyak bagian dasarnya Kemudian beri dengan kertas roti Sebagai lapisan pertama Ini adalah warna yang ungu Untuk meratakannya tinggal digoyang saja seperti ini Supaya dia bisa terisi untuk sudut-sudutnya Kemudian hentakkan sebentar Langsung dikukus Masukkan ke dalam manci kukusan yang sudah panas dan sudah mendidih airnya Kukus selama 8 menit dengan api kompor sedang ke kecil sedikit Kalau sudah matang Tuangkan untuk lapisan yang kedua Di sini aku warna biru Lakukan hingga selesai sampai nanti lapisan yang keempat ya Waktunya sama 8 menit dengan api kompor juga tetap sama Nah sebagai lapisan atas Satu yang terakhir Di sini warna merah muda Untuk lapisan yang terakhir ini Dikukus selama 15 menit Supaya nanti matangnya bisa sempurna Untuk api kompor tetap sama ya Nah kalau sudah matang Bisa dibuka Kemudian langsung diangkat Sisi dahulu bagian pinggirannya Supaya nanti tidak rusak saat dibalik Terus buang ke tas rotinya Lalu pindahkan ke tempat yang lain Kemudian biarkan sampai dingin Atau hangat kuku juga boleh ya Yang penting uang panasnya sudah hilang Nah kalau sudah hangat kuku atau dingin Ini bisa diiris Siapkan pisau yang tipis seperti ini ya Mata pisaunya Dan ini tajam Kalau perlu diasah Dan panjangnya juga sama dengan ukuran kue Supaya nanti memudahkan Saat memotongnya Iris dengan ketebalan setengah cm Ini harus telaten atau pelan-pelan Juga harus sabar ya Jangan terburu-buru Supaya nanti potongannya bisa sesuai dengan harapan Jadi kalau ketebalan Jadi kalau ketebalan nanti pasti akan susah digulung Usahakan betul-betul konsentrasi Kalau untuk pemula memang agak kesulitan Tapi nanti kalau sudah dua kali atau tiga kali membuat Nanti pasti mulai terampil Lakukan hingga selesai semua Nah ini sudah selesai semua aku iris Nah untuk tipsnya atau triknya Supaya saat menggulung itu Tidak mudah patah Gunakan plastik sebagai alat bantunya ya Ukurannya itu lebih besar Dari ukuran bolu yang sudah diiris Baru berisian dengan buttercream atau pakai selai Terus ini gulung Agak ditekuk sedikit ujungnya ya Tapi jangan terlalu ditekan Cukup ditekuk sedikit Kemudian gulung arahkan ke depan Sambil dibantu dengan tangan yang satunya Ini kalau yang untuk pemula Seperti ini ya Tapi kalau sudah terampil Pakai tangan satu juga bisa Terus rapikan atau padatkan Seperti ini Nah hasilnya seperti ini ya Dia mulus tidak ada yang patah Fungsi plastik disini Sebagai alat untuk membantu menggulung Itu mengurangi resiko Bulunya patah saat digulung Jadi lebih banyak berhasilnya Dibanding memakai tangan ya Khusus untuk pemula Kalau sudah terampil Itu pakai tangan juga boleh Terus ini dibungkus pakai plastik OPP Aku pakai ukuran 7 x 12 Biasanya itu pakai ukuran 6 x 12 Tapi kebetulan habis Seperti ini Nah lakukan hingga selesai semuanya Terus untuk bagian yang paling terakhir Pinggir ini ketebalannya Tidak rata Jadi caranya itu seperti ini ya Untuk mengirisnya Posisinya ditidurkan seperti ini Terus diiris Tahan bagian atasnya Dengan tangannya Lebih mudah Ini nanti masih bisa Kepakai yang satu Jadi lumayan Nah ini sudah selesai semua Dan ini tadi yang Satunya lagi Tidak aku pakai Karena terlalu tipis Dan rusak ya Jadi akan aku singkirkan saja Untuk satu resep ini Menghasilkan sebanyak 35 potong Sekarang kita lihat Dari dekat Seperti ini hasilnya Warnanya sangat cantik sekali Bolunya juga terlihat Mulus Halus Bagian dalamnya Kita buka ya Nah bagian dalamnya Seperti ini Untuk rasanya Coba Hmm Sangat enak sekali Lembu dan tidak bermah Oke cukup sekian Semoga bermanfaat Dan semoga berhasil ya Dalam membuatnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk yang baru bergabung Like Share Dan komen Serta aktifkan Juga lonceng notifikasinya Terima kasih Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati